Intro Selasa kemarin, 112 peserta kejuaraan aron jeram antar operator sedaera istimewa Jakarta dan Jawa Tengah adu kecepatan mendayung di sungai Elo Magelang, Jawa Tengah. Selain adu cepat, 38 tim peserta lomba kategori sprint head to head harus uji kemampuan dalam memilih lintasan sungai yang berjarak 400 meter. Juara ini judul lombakan kategori slalom, believer, dan water rescue. Tidak termasuk dalam kategori nasional, kejuaraan water rescue ini punya tantangan tersendiri. Terdiri dari tiga orang, tiap tim wajib lalui tantangan yang diberikan. Pertama, harus jemput salah satu anggota tim di pinggiran sungai. Selanjutnya, harus membalikkan perahu seperti saat start. Dan terakhir, jatuhkan diri ke sungai dan bekerjasama untuk kembali naik ke perahu dan mencapai lokasi finish. Kalau misal nanti kita pengarungan membawa tamu, kalau misal kita terbalik, itu biar bisa punya kecepatan untuk secepatnya menolong tamu. Tercatat, sebagai kejuaraan dengan jumlah operator musyata arun jeram terbanyak di Indonesia, ajang ini jadi wadah pertukaran pengetahuan dan pengalaman para pemandu sungai atau river guide. Dan meningkatkan kemampuan penyelamatan. Dengan adanya lomba atau operator ini, banyak guide-guide anak-anak muda terbitik menjadi atlet nasionalnya. Minimal kita daerah dulu, terdepannya kita bidik yang sesuai dengan kemampuan, skill yang dipilih, terdepannya untuk memakili kabupaten untuk atlet nasionalnya. Hingga kini 100 dari 150 river guide di Kabupaten Magelang telah memiliki sertifikat standar kemampuan, keamanan, dan penyelamatan. Berlangsung dari Senin hingga Kamis mendatang, kegiatan ini juga bisa menarik perhatian para wisatawan. Yududu Setiawan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!